Selamat sore pak, saya atas nama Marcella Yudvikta Crisilon dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903-03-0019 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sosiologi modern review buku ke-9 tugas yang ke-9. Apa itu teori tes? Weight Sense Offer mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Bagi Stevens, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Pengukuran berlaku untuk properti objek daripada objek diri. Ketika seorang ahli kimia fisik mengukur masa molekul suatu senyawa atau ahli biologi yang menentukan jumlah bakteri dalam seti tes air kolam ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek yang sedang diselidiki. Dalam mirip vena, psikologi sekolah tidak mengukur seorang anak tetapi atribut fisik tertentu, anak seperti tinggi atau berat badan, atau psikologi seperti kosa kata, perkembangan, kematangan sosial, atau pengetahuan tentang penjumlahan dasar. Psikologi secara tradisional diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan atribut yang menjadi ciri perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah, atau lingkungan sosial yang biasa disebut atribut psikologis, atau beberapa penulis ciri psikologis. Tidak seperti fisik atribut, atribut psikologis seorang individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah produk konsep hipotesis dari imajinasi ilmiah yang diinformasikan dari ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti itu tidak akan pernah bisa dikonfirmasi secara mutlak. Dengan demikian, sejauh manapun konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan terhadap perilakunya. Mari kita pertimbangkan melalui contoh proses pembentukan konstruksi dan bagaimana itu mengarah pada pengukuran atribut. Tetapi menemukan konstruksi tidak sama dengan mengukur konstruksi itu. Sebelum pengukuran apapun dari konstruksi dapat dilakukan, itu perlu menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati yang merupakan indikasi sah dari konstruk itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Misalnya untuk mengukur dominasi sosial, psikolog harus menentukan jenis perilaku apa dalam pengaturan bermain prasekolah diangkat mendominasi. Ini membutuhkan pengembangan instrumen atau ujian untuk membangun dominasi sosial. Secara umum, tes mungkin saja didefinisikan sebagai produser standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari yang ditentukan domain. Seperti yang digunakan dalam teks ini, istilah teks mengacu pada prosedur untuk memperoleh contoh kinerja optimal individu. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan yang mendominasi secara sosial pada daftar periksa yang ditampilkan seorang anak selama pengamatan 5 menit. Dari pengukuran perilaku yang diamati tersebut, pengembangan tes menarik kesimpulan tentang metode yang nyaman untuk memberi label sejumlah perilaku serupa. Tanpa itu, konstruksi untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan perilaku atau mistik individu sebagian besar upaya untuk mengamati fenomena perilaku kompleks akan larut menjadi kekacauan dan kebingungan. Konsekuensi praktik yang dapat diamati, akhirnya melalui penyelidikan empiris dan pembuktian teori semacam itu dimungkinkan untuk memprediksi atau mengontrol pola perilaku tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, bagaimanapun biasanya perlu untuk mengukur pengamatan perilaku yang mewakili konstruksi yang dikemukan oleh ahli teori. Konsep statistik untuk teori pengujian Meskipun kedua profesional ini tertarik dengan karakteristik setiap individu, mereka mungkin juga ingin mengkaji karakteristik tertentu dari kelompok untuk laporan administrasi atau untuk perencanaan dan evaluasi program. Salah satu cara yang mudah dan efisien untuk meringkas dan melaporkan informasi tentang karakteristik kelompok adalah melalui statistik deskriptif. Dalam studi populasi tertentu, karakteristik deskriptif individu mungkin dapat berupa koristan atau variabel. Konstanta adalah karakteristik yang sama untuk semua orang dalam populasi. Dalam meringkas data siswa di salah ketik biasanya tidak repot-repot merekam data yang konstan. Oleh karena itu, jumlah head adalah konstan dengan nilai. Deskripsi tentang bagaimana serengkaian nilai tes didistribusikan tidak terbatas pada tabel frekuensi dan grafik. Statistik deskriptif tertentu juga dapat digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi yang sama. Setidaknya dua jenis statistik deskriptif harus digunakan untuk menggambarkan ukuran-ukuran distribusi skor kecenderungan dan ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas, ukuran tendensi sentral yang jarang memadai untuk menggambarkan kinerja suatu kelompok dalam ujian. Ini terlihat jika kita membayangkan seorang siswa yang baru saja diberitahu bahwa dia mendapat nilai S pada tes biologi 10 item. Tiga ukuran yang paling sering dilaporkan variabilitas adalah kisaran, varians, dan deviasi standar kisaran didistribusi. Skor biasanya dilaporkan dengan menunjukkan yang terendah dan skor yang tertinggi diperoleh. Namun ukuran variabilitas ini memiliki beberapa siwa yang tidak diinginkan. Pertama ini ditentukan oleh dua skor ekstrem. Dan dengan demikian ganiak kisaran mungkin sangat tidak stabil dari satu sampel ke sampel lainnya. Misalkan dua kelompok siswa sekolah menengah menanggapi skala sikap tentang penyelagunaan narkoba. Menjelaskan hubungan antara dua variabel. Sampai saat ini kami telah memfokuskan pada penggunaan statistik untuk menggambarkan distributor skor untuk satu ukuran. Namun ada banyak kesempatan ketika konstruktor pengujian dan penggunaan ujian tertarik pada bagaimana skor dua ukuran yang berbeda terkait untuk individu yang sama. Bahkan guru kelas mungkin tertarik dalam mengetahui sejauh mana skor anak-anak tes pemahaman terkait dengan nilai mereka pada ukuran kunstip dari akademik. Perkenalan pada skill ini. Jika kita meninjau definisi pengukuran kita, kita akan mencatat bahwa tugas angka keproperti objek harus dibuat sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dengan menggunakan satuan yang disebut hasta yang didefinisikan sebagai panjang lengan, bahwa dari siku yang keujung, jumlah unit tersebut terkait dengan objek tertentu kemudian bisa dihitung. Sistem dapat secara grafis diwakili oleh garis bilangan real satu kontinu yang dapat dibagi tanpa batas. Pendekatan scaling dalam pengembangan uji Dalam mengembangkan instrumen untuk penilaian pendidikan atau psikologis, tes pengembangan sebenarnya terlibat dalam pengujian serangkaian hipotesis tentang skalabilitas dari data yang diperoleh. Setiap skor subjek dihitung dari total skor item. Subjek dengan skor yang lebih tinggi terletak lebih dekat ke ujung positif dari kontinu daripada yang memiliki skor yang lebih rendah. Memenuhi standar yang dapat diterima untuk kendala keandaran atau fadilitas. Yang dapat dideteksi dengan anda oleh indramanusia. Untuk misalnya untuk mengukur prespesi kecerahan, biasanya ada dua lampun dan minta setiap subjek untuk memilih yang lebih cerah. Kejahatan dan daftar misalnya pembakaran dan pembunuhan dan lain-lain. Tingkat skala untuk pusat sub kepengukuran. Posisi ini tampaknya adalah itu dengan melulis item yang cukup dan memeriksa respons. Bagaimana masalah pengukuran tingkat interval atau ordinal adalah yang pragmatis. Pada dasarnya penggunaan tes harus bertanya, dapatkah saya menggunakan informasi dari skor pada tes ini seolah-olah mereka adalah data interval. Dengan data tes psikologi menampakkan, sebaliknya untuk statistik ilegal ini dapat digunakan semacam sanksi pragmatis dalam banyak kasus hal itu membawa hasil yang bermanfaat. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih Bapak, selamat sore. Terima kasih telah menonton!